Intro Hai viewers, kembali lagi di Social Club Prinsip dalam grup arisan ini yang paling utama adalah kekompakan Itu dapat terlihat dengan banyaknya member yang hadir pada pertemuan bulanan ini Sesaat sebelum arisan dimulai, mereka memperbincangkan tentang kekhawatiran mereka Mengenai datangnya musib penghujan yang melanda Jakarta dan sekitarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Saya sangat berbahagia sekali hari ini bisa berkumpul Di sini teman-teman saya datang semua dalam acara arisan Terima kasih teman-teman sudah datang untuk merayakan undangan ini Arisan Fabulous yang diadakan setiap bulan seperti biasa Nah di sini teman-teman arisan saya itu adalah teman-teman terbaik saya Teman-teman curhat, teman-teman untuk berbagi Sebulan sekali ya itu selalu kita tunggu-tunggu Karena seru teman-temannya Walaupun cuma 10 orang kita tetap seru Tapi sekarang ini judulnya masih belum banjir baru genangan Baru genangan air dan bukan banjir kita berdoa semua supaya tidak terjadi banjir Amin Tapi biasanya banjir gede itu 5 tahun sekali ya mudah-mudahan 5 tahun ya Mudah-mudahan sih ya Kan sekarang lagi dibangun waduk rio ibu Kalau selesai katanya kelapa gading ibu gak akan ada banjir Amin Amin Benar ya ibu dewan ya Ibu dewan momo Jalan sampe ya Sampai banjir laiknya Coba ibu dewan Udah gak punya wajah genok Gak punya wajah genok ya Gak punya wajah genok Panjir priam Pake perahu Banjirnya Oh iya tahun lalu ibu Iya tahun lalu Iya mudah-mudahan Itu lalu tapi sekarang mudah-mudahan gak Dengan presiden baru hujannya takut Amin Presiden baru hujan minggir Gak boleh ada wajah payung wajah genok Gak ada hubungan ya Gak ada pake motor Iya tadi karena takut sepatu basah Karena hujannya sangat lebat sekali gitu Jadi pada saya juga ngeri jatuh gitu kan Jadi saya tentang aja sepatu saya Setau aman juga kan Jadi saya lebih pedih lah jalannya gitu gak takut Keseruannya hari ini tadi kita pertama sharing mengenai suasana Jakarta yang mulai banjir Karena pas waktu kita sampai sini hujannya deres banget Dan itu kenyataan yang ada bahwa ketika hujan datang yang kita khawatirkan adalah banjir Kalau air menggenang saja sudah membuat kemacetan Karena tidak ada air menggenang saja macetnya sudah parah Tambah dengan air menggenang bisa jalan-jalan itu stuck Itu kekhawatiran kita dan tadi banyak teman-teman juga yang terlambat Bukannya orang-orang yang tidak punya aja yang kena musibah Banyak juga orang yang punya seperti yang disunter tahun lalu itu Banyak teman-teman saya itu sampai apa namanya Pakai perahu karet untuk menyelamatkan keluarganya gitu Sampai rumahnya tergenang yang disunter di fluid itu Sampai ya betul-betul ya kita juga harus merasakan ya Ya Alhamdulillah saya tidak pernah merasakan hal yang seperti itu Tapi melihat banjir yang begitu dahsyatnya mudah-mudahan tahun ini dijauhkan dari musibah seperti itu Karena luar biasa gitu dampaknya ke semua aspek gitu ya Dari yang hal kecil sampai besar itu semua kena dampaknya gitu Ya jadi sih kita berharap semua apa namanya ke depannya Di sini Jakarta Indonesia khususnya tidak ada genangan banjir lagi ke depannya Dan apa namanya mudah-mudahan program-program pemerintah yang dijanjikan Apa namanya Bisa terrealisasi Jadi pemerintahan sekarang bisa terrealisasi dan bisa terwujud gitu ya Bu Amin Oke Tapi insya Allah kalau misalnya nanti kita gak doa-doa ya Kalau misalnya ada terjadi lagi musibah banjir Terus banyak lagi masyarakat kita yang kesulitan untuk mengakses misalnya sembako makanan Butuh baju-baju ya kita mohon disepakati sama teman-teman untuk bisa meringankan tangan Saling sharing untuk membantu masyarakat yang memang sedang kesusahan ya Seperti beberapa tahun lalu kan kita juga aktif di baku sosial gitu Jadi arisan ini tentunya juga harus arisan yang produktif Atas dasar pemahaman inilah kita menyepakati untuk sharing ya membantu masyarakat yang memang sedang membutuhkan ya Kalaupun nanti ke depan ada banjir biasanya kan suka ada masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan Sembako ya baju-baju gitu ya insya Allah gitu ya kita tadi sudah komitmen akan membantu masyarakat tidak mampu Sebut dengan menyisihkan apa namanya anggaran atau kita punya khas sendirilah disini gitu Sejauh ini saya lihat kinerja pemerintahan yang sekarang udah semakin baik ya Terbukti dari banjir yang dari hari ke hari juga udah gak separah tahun lalu Harapan kita semoga pemerintah bisa bekerja lebih baik dan lebih baik lagi dan kita support Setelah kalau buat saya pribadi khawatir ya khawatir tapi lebih ke masyarakat lagi Kalau dengan diri kita aja jangan buang sampah di sembarang tempat ya kan Itu pun akan mengurangi kebanjiran di Jakarta Walaupun pemerintah mengadakan bikin apapun kalau dari kita niatnya gak bersih Buang sampah tidak pada tempatnya banjir tetap akan melanda di Jakarta Tugas saya sebagai anggota Dewan yang duduk di DPR RI sekarang ini dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Saya harus memastikan dan saya harus mengawasi bahwa betul-betul program pembangunan itu turun ke masyarakat Dan akan mensejahterakan masyarakat ke depannya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!